Intro Dewan Masjid Indonesia, DMI bersama JDV, Kanwil Kemenang Surabaya, Cat Emko, Sarung Atlas, dan Tabungan Haji Umroh Yulianto Foundation telah memilih 10 masjid di perkabungan di kota Surabaya yang sesuai kategori dan telah memenuhi kriteria dari Panitia, Dewan Masjid Indonesia, dan Kantor Urusan Agama Surabaya. Bertema Masjidku Surgaku, acara ini disemarakan dengan berbagai kegiatan di dalam masjid. Mulai lomba mewarnai islami, lomba banjari, hingga pengajian dan ceramah agama oleh para ustadz. Seperti di Masjid Bani Ruslani di Jalan Wonar Jogang 3, Tegal Sari Surabaya. Masjid megah dan berada di tengah perkabungan padat penduduk ini tampak menjaga kepersihan, mulai tempat uduh, hingga tempat sholat dan tempat membaca kitab suci Al-Quran. Sehingga para jamaah yang datang merasa nyaman dalam menjalankan ibadah. Kami dari perwakilan pengurus masjid-masjid selami mengucapkan banyak terima kasih. Tata segala bantuan dari GDV dan kepercayaan dari DNI. Kami mengharap mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, khususnya dari pengurus masjid, semua masjid, semakin lebih menggiatkan kegiatan yang sifatnya islami. Semerak DME Award ini sekaligus untuk memberikan hadiah pada para pemenang lomba mewarnai dan lomba banjari yang diikuti para remaja masjid di kota Surabaya. Di selang-selang acara hadir tabungan Haji Umroh Yulianto Foundation yang memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah umroh maupun ibadah haji. Cukup membayar uang muka 5 juta rupiah dan sisanya bisa diangsur. Bahkan bisa langsung menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Ya, jadi manfaat dari tabung Haji Umroh Yulianto Foundation ini sangat memberi kemudahan bagi jamaah dan indonesia, bagi seluruh masyarakat muslim. Yang ingin menghasilkan haji atau umroh cukup hanya membayar 7,5 juta saja. Kami sudah bisa memberikan porsi untuk pemberangkatan haji umroh. Dewan Masjid Indonesia, DMA World ini diikuti 10 masjid terbaik di kota Surabaya dan sekaligus untuk memberikan support pada semua masjid di perkampungan agar senantiasa menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah sholat. Dari Surabaya, Boni Prakoso melaporkan. 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 Terima kasih.